Sekretaris, atau sampai sekarang ya, Sekretaris Badan Karantina... Matan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menerima semua keterangan para saksi pada persidangan lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi yang didakuakan kepada dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 20 Mei. Syahrul mengaku dirinya siap bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan semasa menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2023. Di persidangan juga secara faktual bisa dilihat idul kurban bukan untuk saya, perjalanan ke luar negeri atas nama D20, atas nama PBB melalui FAO. Dan selalu saya Indonesia menjadi contoh. Saya penuh kekurangan. Dan kalau ini menjadi sesuatu yang harus saya bertanggung jawabkan, saya siap dulu. Saya tidak melihat pernyataan saksi yang harus saya bantang. Sebelumnya sebanyak enam saksi mantan anak buah SYL dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju tersebut. Ada pun saksi tersebut ialah Andi Nur Alam Syah selaku Dirjen Perkebunan, Siti Munifah selaku Seskaban PPSDMP, Nina Murdiana selaku Ketua Kelompok Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara BPPSDM, Sugiarti selaku Kabak Keuangan Badan Ketahanan Pangan, Lucy Anggraini selaku Fungsional Perencanaan Muda pada Badan Karantina, dan Wisnu Haryana selaku Sekretaris Badan Karantina. Dari Jakarta, Irfan Shah Nasution, Fat Putra Mulia, Kantor Berita Antara, mewartakan.